Bantuan permodalan diserahkan kepada 32 pelaku UMKM yang tersebar di Kabupaten Madiun. Selain bantuan modal, pendampingan juga dilakukan agar pelaku UMKM tetap konsisten terhadap usahanya. Bantuan permodalan diserahkan kepada 32 pelaku UMKM yang tersebar di Kabupaten Madiun. Bantuan permodalan dengan sistem hibah tersebut berupa perbaikan bangunan, barang, dagangan, dan pendampingan pengelolaan warung senilai 15 juta rupiah untuk satu warung. Tidak hanya bantuan modal, pendampingan juga diberikan kepada pelaku UMKM agar tetap konsisten menjalankan usahanya. Ini sekitar 15 juta, itu digunakan untuk menerapkan kiosnya supaya bagus, supaya enak, segar, kemudian juga tentu barang-barang isiannya dan juga bantuan pendampingan. Jadi tidak begitu lepas saja, tapi digampingi supaya betul-betul nanti menjadi pengusaha yang produktif. Jadi tidak musiman, baru dikei, buyar, enggak. Ya, kita pakai untuk jualan, mas. Ini perkembangan. Mana yang enggak ada dagangan untuk beli ini, tapi biar berkembang, mas. Mudah-mudahan barokah itu saja. Sekalian? Langsung dibangunkan sekarang. Oh, langsung dibangunkan. Saya kemarin itu memang ditanya, bikin kan toko, buyar, enggak. Sama cukup ingat saja, saya minta pintu. Dulu itu waktu saya terkenal kere, hati ditutup oleh Basnas. Bantuan yang diberikan tersebut berasal dari zakat yang dikumpulkan dari seluruh wajib zakat, dari seluruh wajib zakat yang ada di Indonesia. 32 pelaku UMKM yang menerima bantuan terdiri dari 2 pelaku UMKM berada di Kecamatan Wona Asri, 2 di Kecamatan Seradan, 1 Kecamatan Dagangan, 2 di Kecamatan Belang Kenceng, serta sisanya sebanyak 25 warung berada di Kecamatan Bejayan.